Pemirsa, semua artis itu kan pasti sangat menghargai para fans-fansnya Jadi wajar aja, di tengah kesibukannya itu mereka ingin meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan para fansnya Yang akan bertegur sapa, terus kemudian juga update Benar-benar, itu yang dilakukan oleh Prili Latukonsina Nah, kalau tadi kan sebagai idola bertemu fans itu yang dilakukan, yang akan menghargai, mencintai, menghormati Termasuk yang dilakukan oleh para fans Apa tuh? Ketemu sama ratusan-ratusan ribuan mungkin fansnya di Bekasi, katanya fansnya juga memberikan kenang-kenangan Nyubit, nyakar, ngejambak katanya Apa-apa? Enggak Terima kasih Jadi memang ya itu resiko dari menjadi seorang artis sih ya Jadi mungkin mereka saking gemesnya, ingin bisa menyalurkan rasa hormatnya Kan gemes, gemes Sebenarnya dia ingin bawa pulang, ingin bawa pulang sesuatu bagian daripada si artisnya itu Kulitnya? Serem banget sih, masih kita lihat ini dia beritanya untuk Anda Kulitnya Angrit Prilly bersama para fans yang berada di kawasan Bekasi kemarin Para Prevers pun terlihat menyerbu acara tersebut dengan sangat antusiasnya Kulitnya? 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 Di seusai momen mid and great kemarin, Prilly pun sempat dibuat pusing lantaran tak bisa keluar dari area acara karena suasana yang kurang kondusif Di mana ratusan fans Prilly terlihat dengan sangat antusiasnya menanti Prilly di luar ruangan untuk bertemu dengan idolanya tersebut Bahkan karena terlalu semangat dan hebohnya, Prilly yang keluar dengan dikawal oleh pihak keamanan pun tetap saja tak luput dari cubitan dan jabakan para fans yang gemas ingin menyentuhnya Meski sempat merasa kesakitan, namun karena besarnya kasih sayang Prilly terhadap para fansnya, rasa sakit itu pun berusaha ia lupakan Pengalaman ekstrim sih paling dicubit dan dijambak Itu sih, dicubit dan dijambak Cuma aku udah biasa sih, jadi aku gak terlalu yang ngerasa gimana-gimana Kalau dicubit, hampir setiap mintaan gitu aku dicubit sih, jadi yaudah Enggak sih, karena menurut aku tanpa mereka ya aku gak akan bisa menjadi sekarang ini gitu, justru aku harus berterima kasih sama mereka dan Apa ya, aku emang gak pernah ngerasa sakit atau gimana sih gak pernah Karena malah mereka tuh tameng aku, mereka yang ngelindungin aku dari haters-haters yang bisa cuma di sosial media doang Makanya aku bersyukur banget kalau mereka mau cubit, mau cium, mau apa, aku sih kasrah aja gak apa-apa gitu Instagram Prilly yang bahkan telah mencapai angka 11 juta lebih followers Iya, sebagai selebriti yang terbilang masih belum cukup senior Prilly pun merasa sangat bahagia sekaligus terharu akan besarnya dukungan para fansnya tersebut Yang dianggap turut berkontribusi dalam memajukan karirnya selama ini Kalau di Instagram, 11 juta Kalau fanbase, aku gak terlalu ngitungin, cuma di setiap daerah udah ada penanggung jawabnya sendiri, udah ada yang organisasiin Fans itu keluarga, karena mereka rela melakukan apa yang keluarga aku lakukan Men-support aku tanpa pamri, tanpa minta balesan Terus ngebelain aku setiap saat, ngasih aku motivasi terus Jadi mereka udah kayak keluarga banget, orang-orang terdekat aku sih keluarga Fans itu mereka yang mendupung banget dengan apa yang aku lakuin sekarang gitu Mereka selalu memberikan support gitu dan Mereka yang percaya gitu sama aku, kalau aku tuh bisa Tapi tak hanya hal manis saja Banyaknya jumlah fans Prilly pun diakui juga seringkali memberi pengalaman yang kurang menyenangkan bagi wanita berusia 19 tahun tersebut Seperti selesai momen meet and greet kemarin, Prilly pun sempat dibuat pusing lantaran tak bisa keluar dari area acara karena suasana yang kurang kondusif Dimana ratusan fans Prilly terlihat dengan sangat antusiasnya menanti Prilly di luar ruangan untuk bertemu dengan idolanya tersebut Bahkan karena terlalu semangat dan hebohnya, Prilly yang keluar dengan dikawal oleh pihak keamanan pun tetap saja tak luput dari cubitan dan jabakan para fans yang gemas ingin menyentuhnya Meski sempat merasa kesakitan, namun karena besarnya kasih sayang Prilly terhadap para fansnya, rasa sakit itu pun berusaha ia lupakan Pengalaman ekstrim sih paling dicubit dan dijambang Itu sih, dicubit dan dijambang Cuma aku udah biasa sih, jadi aku gak terlalu yang ngerasa gimana-gimana Kalau dicubit, hampir setiap meet and greet aku dicubit sih jadi yaudah Enggak sih, karena menurut aku tanpa mereka ya aku gak akan bisa menjadi sekarang ini gitu Justru aku harus berterima kasih sama mereka dan apa ya, aku emang gak pernah ngerasa sakit atau gimana sih gak pernah Karena malah mereka tuh taming aku, mereka yang ngelindungin aku dari haters-haters yang bisa cuma di sosial media doang Makanya aku bersyukur banget kalau mereka mau cubit, mau cium, mau apa, aku sih pasrah aja gak apa-apa ya Nah, lain dari yang lain ya, jadi mau dicium, mau dicubit, pasrah aja katanya ya mau gimana lagi sih ya Ada berapa ratus, berapa ribu orang yang memadasi kamu ketemu sama dia Pastinya juga kan itu sebagai deket sama fans ya kan, tapi really kalau dicium, nanti kalau fansnya cowok kayak nang kan nanti Jangan pasrah Jangan pasrah deh, kemudian harus agak di stop juga, tapi mungkin juga untuk fans, ya mungkin namanya gemes, namanya gereget Tapi mungkin harus bisa menahan juga, jangan sampai menyakiti idolanya, ya kan? Nanti kalau ke cakera pun gak bisa syuti Iya dong, nanti kan gak seneng ya, pas lagi pemoternya gitu, ada bekas lah mungkin gitu, iya bikin bekas sukanya saya gitu Jangan Tapi gak apa-apa mungkin mereka juga akan terlalu ini, takut kan dulu mantan Dracula Oh iya mungkin ya Gitu kan, tapi ya itulah bentuk kedekatan fans yang idola Iya Kekasak Terima kasih telah menonton!